Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kisanggulangit akan membahas tentang teman-teman kelahiran Jumat Pahing Berkah apa saja yang dimiliki, kemampuan apa saja yang dimiliki Dan secara spesifik akan membahas tentang kodam yang mendampingi woton Jumat Pahing Woton Jumat Pahing ini dijaga oleh kodam wali Allah Wali Sunan Kalijaga Bukan berarti Sunan Kalijaganya yang langsung menjaga Tapi ruh dari, ruh suci dari Sunan Kalijaga itu memecah Menjaga kelahiran-kelahiran Jumat Pahing Secara nasab mungkin bukan keturunan beliau, bukan keturunan Sunan Kalijaga Tapi secara batin, teman-teman kelahiran Jumat Pahing ini Memiliki koneksi batin dengan Sunan Kalijaga Ya karena sifat baiknya, karakter baiknya, pekerja keras Pengetahuannya tentang agama Maka koneksi batin itu terjalin antara anak cucu Jumat Pahing dengan Sunan Kalijaga Jadi secara jasad, secara nasab mungkin bukan keturunannya Tapi secara batinnya, ya cucu batinnya Sunan Kalijaga Ya ada koneksi Maka namanya cucu dijaga oleh kakeknya, ya buyutnya seperti itu ya Namanya cucu pasti dikasihani oleh orang tuanya Dicintai oleh orang tuanya Maka ketika kelahiran Jumat Pahing ada yang mengganggu, ada yang mengusik Maka ruh suci Sunan Kalijaga ini akan menjaga kelahiran Jumat Pahing Dari hal-hal yang buruk, ya santet, sihir, ada yang iseng Maka dibalikan Karena kodam itu artinya penjaga, ya Jadi dijaga oleh Sunan Kalijaga Dijaga, dilindungi Membuat tameng, perisai Bagi kelahiran Jumat Pahing Anak cucu batinnya Cucu batinnya, cucu rohania Gitu ya Jadi dijaga, dilindungi Dan membuat teman-teman kelahiran Jumat Pahing ini Ya selain perlindungan dari spiritualitas gitu ya Hal-hal yang bersifat metafisik Ada peningkatan spiritual Jadi secara tidak langsung diarahkan untuk Menaikan kemampuan spiritualitasnya ke arah yang lebih tinggi Ya jadi Mata batinnya akan semakin terasa Kepekaannya, instingnya akan semakin tajam Ketika bertemu orang-orang yang tidak benar Sudah tahu duluan Hal yang akan terjadi di masa yang akan datang Ditahu Mendapat wisik Ya Berdasarkan mimpi ataupun ketika kesadaran Jadi mengetahui hal yang akan terjadi di kemudian hari Ya bisa menjaga Apa namanya Bisa melihat tanda-tanda alam Gejala-gejala alam Supaya apa yang akan terjadi Misalkan hujan Atau bencana alam Jadi bisa tahu Pelahiran jumat bayang ini Jadi ada peningkatan spiritualitas Selain penjagaan Dan juga akan menimbulkan Ya daya penyembuhan Gitu ya Daya penyembuhan bisa menyebukan orang lain Dan juga bisa menyebukan diri sendiri Dan juga penambahan aura Ya Aura daya tarik lawan jenis Bagi yang cowok mudah disukai pria Bagi yang cowok mudah disukai wanita Bagi yang wanita mudah disukai yang pria Ya Yang pria ketika selaras dengan koneksi batinian Apa batiniannya selaras dengan sunan kalijaga Maka wibawanya muncul Jadi karismatik Ya Jadi Tambah terpancar aura Ya dari wajahnya Dari batinnya Yang wanita ketika sudah selaras dengan sunan kalijaga Secara batiniannya Secara rohaniannya Akan jadi karismatik juga Akan mempesona Ya Akan terlihat awet muda Seperti itu Jadi selain perlindungan Penjagaan Ya Terus juga peningkatan spiritualitas Ya ada daya sembuh Daya penyembuhan Daya pengasihannya juga Jadi ketika ada orang Ya Itu pengen nolong Kelahiran jemaat pahing Orang tuh simpati Orang tuh empati Dengan kelahiran jemaat pahing Jadi pengen nolong Pengen deket Pengen membantu Ketika kelahiran jemaat pahing ini Dalam kesusahan Dalam kesulitan Jadi Selain tadi Penjagaan perlindungan Tameng gaib Dari hal-hal yang bersifat metafisik Ya Sihir, santai, telu, dan lain sebagainya Peningkatan spiritualitas Daya penyembuhan Aura daya tarik Jadi wibawa Wibawanya muncul Karismanya muncul Daya pesonanya muncul Jadi semakin awet muda Dan diarahkan Ya peningkatan spiritual itu Akan diarahkan Untuk Teman-teman kelahiran jemaat pahing ini Ya Mengerti tentang ilmu ketuhanan Akan dipertemukan dengan orang-orang baik Yang ahli agama Ahli ilmu ketuhanan Ahli ilmu tauhid Ya Jadi diarahkan nanti Ketika melenceng Akan diingatkan Akan dikembalikan lagi Ke jalan yang lurus Jadi Ketika sudah Koneksi batin Dengan sunan kalijaganya Ini sudah Selaras Maka Ya boro-boro Mau berbuat jahat Ya Dosa kecil aja Terasa berat Jadi nanti Semakin Batin itu Semakin kuat Terus juga semakin Jernih hati Lapang dada Nah jangan lupa Nah jangan lupa Tawasul ya Kirim al-Fateha Untuk diri sendiri Untuk orang tua Orang tua terdahulu Tentunya Kesunan kalijaga Karena secara batinnya Secara rohaninya Memiliki koneksi batin Cucu batinnya Ya ke Para nabi Ke para rosul Ya nanti Nanti berkahnya akan turun Nah Ini semua juga Berdasarkan Ya karakter baiknya Jumat Pahing Yang pekerja keras Penyabar Terus juga Ya Tekun dalam Mempelajari Ilmu pengetahuan Apalagi ilmu pengetahuan Agama Ya Terus juga Orangnya tenang Ya Orangnya Suka membantu Suka menolong Sabar Mudah memaafkan Pekerja keras Gak takut sulit Gitu ya Ketika menghadapi kesulitan Dijalani dengan ikhlas Itu salah satu Kenapa Menjadi Cucu rohaniah Sunan kalijaga Teman-teman Kelahiran Jumat Pahing Boleh sering cerita Di kolom komentar Tentang perjalanan kehidupan Perjalanan asmara Ataupun perjalanan spiritualnya Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang lain Kesan gue langit Pamit undur diri Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu